Intro Tunggu lagi bersama saya Faiz Tasabila dalam segmen Sambang Dulur Wayahipun Ketemus Dulur Oke kali ini, di kesempatan kali ini kita sudah, tim kita sudah Kang Senan Janjian pada beliau adalah seseorang mantan ODGC yang dulunya itu mengurung diri Sekarang sudah jauh lebih baik, jauh lebih pede dan sekarang juga beliau sudah mampu bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik Dan sosok ODGC ini, mantan ODGC ini sekarang juga sudah mulai percaya diri dengan konten-konten Dengan menjadi artis di suatu channel Youtube Kepo, penasaran dengan sosoknya, mari ikuti saya di segmen Sambang Dulur Wayahipun Ketemus Dulur Hei Dulur-Dulur WRJ, oke kali ini kita sudah menyambangi Dulur kita yang berada di Bantul ya Pak ini ya Pak ya Di Bantul, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu ke penonton Dulur-Dulur kita di luar sana Namanya Bapak siapa? Iya nama saya Sigit Patmanto, saya asli orang Bantul dan panggilan saya suka dipanggil Sigit Nah Pak Sigit, tadi saya manggilnya Pak Sigit itu ya Oke Pak Sigit, Pak Sigit tadi pas, jadi sedikit cerita ya teman-teman semuanya dulur-dulur Tadi ketika saya kesini itu Pak Sigit baru beraktifitas ya, baru beraktifitas tadi baru baca-baca semacam kayak kertas itu baru latihan ya Pak ya Baru latihan menghafal teks gitu, jadi Pak Sigit ini juga selain Pak Sigit ada aktivitas lain, Pak Sigit juga beraktifitas menjadi salah satu talent di channel Youtube konten gitu ya Pak ya Iya Pak, terima kasih atas waktunya Jadi Pak, saya kesini sama tim itu mau ngobrol-ngobrol Pak Mau pertama silaturahmi, kedua mau ngobrol-ngobrol tentang ya nanti apa yang bisa kita obrolkan, nanti kita obrolkan Ya semoga silaturahmi kita kali ini nanti bisa menjadi silaturahmi yang bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik Ya ya Pak ya, kalau boleh tahu Pak Sigit ini berarti asli Jogja sini Pak ya? Asli Jogja, Jogja Bantul, sepasnya Bantul, ong Kalau ini Pak usianya berapa Pak? Saya sekarang 43 43, berarti 43 itu berarti umurnya 19, eh berapa Pak? Apanya? Umurnya? Umurnya 43 Umurnya 43 Umurnya 43, lahiran tahun? Umurnya 43 1980 Berarti angkatan 80-an ya Pak ya? Oh, enggak Berarti kalau sama saya ya selisih sedikit lah Pak Nanti kita ngobrolnya kayak teman gitu ya Pak Kalau kabarnya Pak Sigit gimana hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya? Kalau Pak Sigit ini latar belakang keluarga itu Pak Sigit dari keluarga yang? Dulu Bapak Ibuku seorang guru Oh, guru? Iya, saya anak keempat dari lima bersaudara Anak keempat dari lima bersaudara? Punya kata tiga, adik satu Iya, berarti kalau latar belakang orang tua sekarang? Sekarang sudah meninggal Oh, iya Sudah bermahun Berarti sudah Bapak sama Ibu sudah meninggal Iya Oh, iya, iya, itu bertukar cita ya Pak Semoga orang tua Pak Sigit semoga diberikan tempat terbaik oleh Allah SWT Baik Pak Sigit untuk kesibukan Pak Sigit hari-hari ini Ngapain Pak sekarang? Di Panti terus kadang di sini nonton TV Terus ngobrol sama teman Baca-baca teh Terus kadang merokok Oh, iya, berarti dihabiskan Hari-harinya itu dihabiskan di Panti ya Pak? Iya Oh, berarti Pak Sigit itu sekarang di Panti ya bersama teman-teman gitu ya? Iya, di Panti Di Panti mana itu Pak? Di Jogja? Di salah satu di Jogja yang ada di Jogja ya Oh, iya, iya, iya Kalau boleh tahu Pak, Pak Sigit itu kan Yang saya, Pak Sigit kan berasal dari Jogja nih Terus ke Panti juga di Jogja Itu kalau bisa Pak Sigit ke Panti itu Karena apa Pak, saya tanya dari awal itu Dulu itu dari awal saya di rumah Terus tiba-tiba itu datangin polisi Terus kembalakan saya ke rumah sakit Jawa Terus ke rumah sakit Jawa Terus ke rumah sakit Jawa Terus di situ 3 bulan kurang lebih 3 bulan lebih Terus dibawa ke Panti Di bahagian salah satu Jogja itu Nah itu Pak Sigit itu pas waktu di Islaynya dijemput sama polisi itu Untuk dibawa ke rumah sakit diberobat ya Pak Itu pas Sigit pas waktunya itu masih bekerja masih siku kerja itu ya sudah enggak udah enggak pasti udah di rumah udah di rumah masih di rumah terus waktu itu pas kondisi saya berjalan rumah dan rumah disemput di diantarkan berobat gitu ya Pak ya terus kalau penyebabnya Pak Sikit kok bisa diantarkan berobat ke rumah sakit jiwa itu itu karena apa Pak ya saya kurang tahu mungkin ya karena saya itu terlalu sering di rumah atau mengurung diri rumah mungkin itu atau apa seno ya kurang tahu juga Pak Sikit berarti selama masih di rumah itu Pak Sikit lebih sering untuk mengurung diri ya lebih sering di dalam rumah daripada di luarnya ya Pak ya iya iya tapi yuk kadang keluar paling beli rokok atau beli makanan terus balik pulang lagi kalau kegiatan-kegiatan itu pak kegiatan dan kampung yang kampung ya kadang ikut kadang enggak gitu ya kalau Pak Sikit yang saya ucapkan segitu hidup di pedesaan perkotaan atau bagaimana Pak itu saya di perumahan Oh di perumahan Oh iya jadi pasti gitu karena hidup mungkin ya Pak ya karena kalau Pak Sikit hidup di perumahan jadi tingkat sosialisasinya itu sedikit lebih rendah daripada di pedesaan gitu ya Pak ya jadi mungkin itu yang bikin Pak Sikit itu kayak ngerasa Oh saya tuh lebih banyak sering di rumah daripada di luar gitu ya kalau di desa kan bener-bener antar tetangga antar warga itu kan bener-bener bisa jadi satu satu kegiatan Oh iya terus kalau Pak Sikit kan otomatis itu di rumah sakit jiwa ya Pak ya masak jiwa sebelum-sebelum di rumah sakit jiwa itu Pak Sikit udah mengalami apa-apa gangguan-gangguan keanehan atau pasikit karena bener-bener pure cuman nggak mau keluar gitu keanehan-keanehan dalam hidup Pak Sikit kanenya dulu semak kayak diganggu orang yang cacat dulu anak kecil yang cacat Oh iya tadi diganggu katakanlah anak kecil itu ya bayang itu perempuan yang cacat Oh gangguannya perempuan itu pada saat Pak Sikit ngapain Pak ya pas waktu mau makan atau pas nonton TV itu kadang muncul dulu kayak dengan Suki anak autis anak cacat dulu Oh gitu berarti ketika Pak Sikit beraktifitas di rumah itu di dalam rumah itu pasti sering kayak diganggu anak kecil terus perempuan-perempuan itu ya ya Pak ya Iya perempuan tapi autis gitu loh Oh perempuan tapi autis tapi cacat gitu ya dan fisik gitu itu diganggu itu dulu Pak itu dulu ya Pak sekarang udah enggak ya itu ya Alhamdulillah sekarang udah enggak Oh terus ini Pak Napa pada saat itu Pak Sikit diganggu itu apa ya Pak Sikit lakukan itu ya pengen memang ngusir tapi enggak bisa terus tak biarin aja gitu terus tetep tak biarin walaupun aku diganggu tak biarin dibiarin aja berarti ketika Pak Sikit ngapain itu ada diganggu itu ya Pak Sikit dibiarin aja biarin ya karena mungkin enggak tahu belum tahu caranya itu ya bayang tapi kalau sekarang udah enggak ya Pak itu udah enggak atau Alhamdulillah mungkin itu apa ya salah satu keberhasilan terapi dari rumah sakit ya Pak ya iya mungkin itu juga kan Oh dari pihak pantu juga diajarkan untuk mengusir itu ya Pak Oh enggak kalau tapi Pak Sita Sikit itu juga sadar kalau pasti dulu pernah pernah diganggu itu sampai sekarang jadi besok kalau Pak Sikit mengalami itu lagi pasti sudah bisa caranya mencegah ya Pak mengusir gitu terus kalau warga Pak ngomongin Pak Sikit hidup di perumahan ini lingkungan pasti itu gimana melihat pasti git kayak mengurung diri enggak mau bersosialisasi itu warga pada rasan-rasan buat tempat istilahnya ya warga itu biasa tapi kan ada yang kadang kayak ngecek kadang meramehkan melacakan duduk itu ada ya tapi ya karena seorang ibu-ibu terus aku masih jadi istilahnya masih punya orang tua dulu jadi yo anak mereka juga ada di rumah tapi juga jarang-jarang bersosialisasi itu masih sama itu ya masih kalau sekarang kan Pak Sikit kan eh menghabiskan waktu waktu sehari-hari itu di Panti ya Pak kalau kesibukannya Pak Sikit di Panti itu tadi kan Pak Sikit bilang kalau Pak Sikit itu mengikuti kegiatan di Panti kegiatannya itu apa Pak ya kalau di Panti itu ada ngaji Quran terus ada karoge ada olahraga terus kadang ada mewarnai barangnya gitu ya mungkin itu ya Pak ya kegiatannya sudah di program Panti itu yang bikin membuat Pak Sikit itu mau enggak mau harus bersosialisasi ya sama teman-teman di atur di Panti ya gitu kalau Pak Sikit itu di Panti kan otomatis tadi Pak Sikit juga bilang kalau ada kegiatan mewarnai ngaji ada karoge juga ya Pak ya ada bernyanyi bersama teman-teman gitu nah di dalam Panti itu kira-kira ada enggak hobi yang hobi atau bakat terpendam Pak Sikit yang habis yang muncul ketika Pak Sikit di Panti itu hobinya pas dirumah itu kok aku ini rasanya ambil hobi pas di Panti kok karena punya hobi itu apa ada nggak nggak ada nggak ada berarti masih sama aja oh iya kalau hobinya Pak Sikit sendiri apa sebenarnya hobinya makan suka tapi kadang olahraga juga suka olahraga makan sama olahraga makannya perutnya gendut ya Pak ya alhamdulillah yang penting sehat hobinya makan sama olahraga olahraganya bulu tangkis suka bulu tangkis berarti kalau bulu tangkis Indonesia ini banyak prestasi Pak di bulu tangkis ya sampai sekarang itu banyak prestasi Pak Sikit ada enggak itu apa apa arti belu tangkis yang pasti kita tahu itu itu dulu Riki Mainaki sama Reksi Mainaki sama Riki Subarja itu Oh ya itu udah lawai Pak ya sekarang udah pensiun ini Pak kalau sekarang kan zamannya Antoni Ginteng ya ya tau Ginteng terus ah siapa itulah lupa saya kemarin tuh ya habis juara itu ya pokoknya ya ya nanti Pak Sikit nanti setelah ini bisa nanti Pak ya Pak mintaan bareng kita Oh ya gini Pak Sikit ada yang sedikit ada yang lupa di awal tadi ini pasti Pak Sikit kan tadi bisa dibilang Pak Sikit itu di rumah itu jarang keluar ya Pak jarang keluar kalau di perumahan itu Pak Sikit jarang bersosialisasi di kegiatan perumahan itu bagaimana Pak sudut pandang tetangga dengan Pak Sikit tentang Pak Sikit yang jarang keluar rumah itu yang cacik atau bagaimana ada yang biasa terus kadang ada yang agak kayak mengecek atau remeh tapi yang pasti Pak Sikit kangen banget ya Pak ya kangen pengen pengen kembali ke rumah ketemu dengannya Kak Adil tapi udah kan Pak udah kapan terakhir ketemu Kakak kakak atau terakhir ketemu adik terakhir ketemu adik itu waktu belum puasa obat belum lama ini ya Pak ya Oh semuatu sedikit mengobati apa ya ya semoga saya doakan semoga Pak Sikit segera ya Pak ya segera kembali ke rumah ya komen eh di sini Pak Sikit bener-bener harus semangat teman-teman kita banyak di sini teman-teman Pak Sikit banyak pokoknya kalau saya pribadi apa yang kita lalui saat ini itu bakal jadi pengalaman bakal jadi pembelajaran yang bagus banget untuk kemudian besok hari itu pasti buat besok itu pasti kalau saya pribadi ya sekarang ini yang berbeda sekarang besok besok pasti oh dulu saya pernah seperti ini kalau saya pribadi semoga pasti juga berbeda seperti itu kalau sekarang harapan-harapan apa yang pengen Pak Sikit capek atau Pak Sikit kedepannya itu pengen jadi apa pengen punya punya apa pengen buat apa itu ada nggak Pak setelah ini ya keinginannya cuma itu lebih baik gitu loh Oh lebih baik dari sekarang kemarin kemarinnya gitu terus kayak yaitu mudah-mudahan diterima masyarakat ya semoga nanti ketika Pak Pak Sikit setelah ini semoga Pak Sikit yang tadinya sungkan mau berbawar ke masyarakat ya Pak nanti Pak Sikit juga masih apa ya masih punya keinginan besar dan semoga diterima aja di rumah di masyarakat tersebut pasti terima kok Pak saya bercayang sekarang kalau saya lihat ini dari jelidara dari dalam diri Pak Sikit itu emang udah itu Pak udah beda sekali sama yang ceritakan Pak Sikit tadi Pak Sikit tadi kan bilang kayak Pak Sikit sering mengurung diri terus sering di rumah nggak pernah keluar tau Pak nggak pede ngobrol sama orang lain gitu ya Pak ini saya sama dengan ngobrol ya saya lihat udah bener-bener Pak Sikit pede artinya ya itu Alhamdulillah sekarang Pak Sikit udah berubah jauh lebih baik daripada yang dulu ngomong-ngomong ya Pak coba sekarang Pak Sikit di akhir ini Pak Sikit memberikan apa ya satu dua kalimat pesan kepada penonton-penonton kita yang ada di luar dulu-dulur kita tentang tentang apa yang sudah dia lipat Sikit dari mulai dulu hingga sekarang itu mau nonton pesan buat penonton pesannya ya jangan sampai jadi orang yang lebih kecil karena mungkin kurang enak lah jadi orang gitu terus kalau misalnya di kampung itu ada kegiatan kecepatan ikut terus kalau misalnya ada arisan juga kalau misalnya kan ikut gitu ya cuma itu aja Oh ya jadi saya sentuhkan dari Pak Sikit ini eh kita itu hidup di dunia ini jadi makhluk sosial yang tentunya kita itu hidup itu enggak bisa lepas dari bantuan orang lain jadi mulai sekarang kita semuanya itu harus berhubungan baik dengan orang berhubungan baik dengan tetangga berkomunikasi baik dengan orang teman-teman semuanya yang pasti kita harus bisa bergaul bisa bersosialisasi ya Pak masih ya Pak Sikit ya terima kasih Pak Sikit atas ilmunya yang luar biasa itu masih atas waktunya juga ya Pak karena karena pasti Pak Sikit bersedia di sini maka kita bisa apa ya saya ngobrol-ngobrol sebentar ini dan walaupun sebentar ilmu yang saya dapat Insya Allah banyak sekali Pak pasti itu dan ini Pak Sikit mohon maaf juga kalau dalam saya ngajak ngobrol Pak Sikit dalam apa perkataan saya eh tanya-jawab atau ngobrol-ngobrol Pak Sikit banyak salah ngomong-ngobrol Pak Sikit ya untuk teman-teman di luar sana dulu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe comment and bagikan share ke semua teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang berkembangnya channel ini akan membuat kita dan tim kita bisa menyambangi seluruh-seluruh yang yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya terima kasih atas waktunya terima kasih atas sudah ditontonnya sampai dulu roh walaupun ketemu sejujurnya terima kasih